Halo teman-teman semua, kita jumpa lagi dalam video saya pada hari ini. Hari ini saya akan bawa anda semua untuk memasak satu masakan yang digori nama sambal tumis kosong ya sambal tumis kosong karena kenapa saya buat masakan sambal tumis kosong pada hari ini karena ada permintaan daripada teman-teman semua yang mengatakan bahwa Charles buat dulu channel kamu yang sambal tumis-tumis kosong jadi hari ini saya akan terluti permintaan anda semua dan semoga video kali ini akan dapat menghiburkan anda dan jangan lupa subscribe dan tinggalkan komen apa sahaja yang kamu ingin katakan ya supaya memberikan motivasi kepada saya lagi dengan lebih baik. Hari ini saya akan bawa kamu semua untuk masak satu resipi yang diberi nama sambal tumis kosong. Berikut lada, ini lada yang saya sudah bersihkan dan juga disini ada bawang putih, bawang merah, halia, begitu saja. Ini resipinya sebab ini sambal tumis kosong, sambal tumis kosong ini sesuai untuk kita gunakan waktu memasak sebab bila kita sudah buat ini sambal tumis kosong kan kalau kita nak cepat masak sayur kita tidak payah lagi mau potong-potong itu bahan-bahan yang lain sebab kita sudah ada sambal tumis yang kosong. Nah, lihat hasilnya ini bahan-bahan yang saya sudah bersihkan tadi dan bahan-bahan ini nanti akan kita blender-blender supaya kita akan hancurkan semua bahan-bahan ini ya. Masukkan semua ini bahan-bahan ramuan tadi di dalam blender sebab kita akan blender-kan iya. Tapi sebelum di blender-kan masukkan dulu sedikit air supaya dapat percampuran yang baik. Kita akan tutup dan kita akan blender. Bahan-bahan ini tadi pun sudah di blender dan sebentar lagi kita akan masak. Sekarang kita akan masak, kita hidupkan api. Bila sudu kualitnya sudah panas kita masukkan minyak. Apabila minyaknya sudah panas kita masukkan sambal yang kita... Yang kita blender tadi, ini kita masukkan di sini. Oke, teman-teman. Kita gaulkan dahulu sambal ini supaya dia akan sama rata dan pastikan juga apinya itu sederhana. Dan apabila minyaknya itu sudah naik sebab dia akan pelan-pelan jadi panas, kita masukkan ramuan dahulu yaitu ramuan lada putih dari Sarawak yang diperbuat oleh orang-orang Dayak. Mengikut rasa ya. Lepas itu, kita akan masukkan garam biar dia masih sedia. Sebab ini walaupun bukan kita campurkan di lauk dan untuk makanan sendiri dicampur dengan nasi, boleh makan sudah sebab sudah ada ramuan sedia dan juga Ajinomoto. Oke, kita biarkan dia, kita kacau-kacaukan dia dan kita biarkan dia mendidih sampai aromanya naik. Sampai dia masak. Goyang-goyang, gudang guncang-guncang. Dan juga supaya dia kelihatan kuning, kita bubuhkan dia sedikit berwarna yaitu kunyit. Kita bubuhkan kunyit. Kita bubuhkan kuncang-guncang. Kunyit itu juga sebagai puwangi kepada sambal tumis kosong kita ini. Sekarang kita nampakkan minyaknya sudah naik sebab dia akan memasakkan semua bahan-bahan yang terdapat di campuran ini. Sambal tumis kosong ini sesuai untuk kita makan bersama dengan nasi, makan dengan kuih, makan dengan daging, pun boleh dicampur. Misalnya kalau kita bakar-bakar ayam, kita biarkan bakar ayam itu ataupun ikan itu dengan rasa yang kosong. Kita bakar dan selepas itu kalau kita mau makan, kita boleh campur dengan sambal tumis kosong ini. Sambal tumis kosong juga ini, dia boleh tahan sampai satu bulan. Kalau kita simpankan dia di dalam freeze, sebab kalau dalam keadaan suhu yang sejuk, dia akan boleh bertahan. Dan apabila minyaknya itu sudah naik dan kelihatan sambal ini sudah mau masakan, kita untuk yang terakhir, kita jangan lupa bubuhkan, simpan lagi satu benda yaitu sos tiram. Tapi ini biarlah sederhana saja, jangan banyak ya, sikit saja. Oke, ini dia sos tiram. Ini adalah bahannya yang terakhir. Ini adalah sos tiram bahannya yang terakhir ya. Dan lepas itu kita gaul-gaulkan lagi supaya sos tiram itu tadi sebatin dengan bahan-bahan yang terdahulu. Kenapa saya tidak masukkan sos tiram bersama pada mula-mulanya? Sebab sos tiram ini sudah masak sedih ya. Nah, jadi biarkan dulu bahan-bahan yang lain itu masak. Selepas itu bahan-bahan yang lain ini, yang terdahulu itu sudah masak, baru kita campurkan sos tiram itu. Begitu. Sambal ini pun sudah masak. Wih, wanginya, wangi, wangi, wangi. Saya cium sekarang kan. Saya cium dia wangi. Ya, sekarang ini kita akan padamkan api sebab sos ini sudah masak. Tinggal lagi kita akan masukkan ia ke dalam mangkuk. Ya, masukkan ke dalam mangkuk. Dan teman-teman, sekarang ini, inilah dia sambal tumis kosong yang sudah dimasak tadi. Oke, teman-teman. Selamat mencuba.